Selamat datang di channel Wahyu Cakep Karena terlalu banyak data yang harus dikumpulkan Dan dari atas suruh melengkapi data Tentang NIC dan sebagainya Karena program dari pemerintah yang PLT dan sebagainya Ini saya akan memberikan tips sedikit Tapi jangan digunakan karena ini Ada beberapa NIC dan tanggal lahir itu berbeda Tapi kan dari banyak sekian banyak itu Yang NIC sama tanggal lahir berbeda itu cuma sedikit Jadi ini saya berikan tips Kalau kita dari aplikasi SIGDES itu ada jenis kelamin dan NIC Kalau data dari sana sudah ada laki-laki, perempuan, dan NIC Kita mencari tanggal lahirnya adalah mudah Yang pertama kita buat dulu tanggal, bulan, setelah itu tahun Nah dari sini kita ngambil data dari NIC ini Dengan cara yang pertama Kita pakai rumus mid Kita mengambil beberapa huruf di tengah Kita ambil huruf dari tag ini Yang tanggal itu adalah ini Setelah angka 2 Jadi 24 Itu adalah angka ke-7 Kita ngambil 2 angka Maka hasilnya ini Jadi dia lahir tanggal 24 Sama dengan yang bulan Kita sama menggunakan mid Terus karena itu tadi sudah 7 Kita ambil yang ke-9 Koma Kita ambil 2 lagi Karena memang ada 2 Nah Yang tahun Sama Kita pakai mid Terus 11 Nah maaf Ini yang dulu Koma 11 Ini tanda koma dan sebagainya Tergantung dari Excel-nya Anda di Di mana ya Inggris apa Indonesia ya Ada yang titik koma Ada dan sebagainya Maka ini akan menghasilkan Tahun Nah Dari data ini Kalau perempuan Itu Ditambah 40 Jadi nanti kita Kurangi lagi Kita buat lagi disini Tanggal Sama Tahun Yang pertama Untuk tanggalnya sendiri Tanggalnya itu adalah Kalau misalkan If Jika Jika ini Adalah Oh Maaf If Dalam kurung ya Kurung Ini Sama dengan Perempuan Maka Ini Di Kurangi 40 Oh Ini ada yang salah P-nya Karena ini huruf Harus dikasih tanda Petik 2 Dikurangi 40 Tapi kalau bukan perempuan Maka tetap Sama Nah Hasilnya gini Jadi kalau ada yang perempuan Maka dia akan Dikurangi 40 Contohnya ini Saya turunkan satu ya 65 Jadi kalau disini Tanggalnya pasti akan Dikurangi 65 Dikurangi 40 25 Sekarang untuk tahunnya Kita juga pakai Orang yang lahir tahun 2000 Itu pasti Umurnya baru Ditulis 02 Sampai Kalau 2020 Kalau lahir 2020 Jadi umurnya 2 Tahun Jadi kita anggap Gini Yang kurang dari 20 tahun Maka dia pasti Lahirannya 2000 If Dalam kurung Ini tahun Kurang dari Lebih ya Maaf Lebih dari 20 Maka Kalau dia Lebih dari 20 Maka Ini Tahunnya Kita Tambah 1900 Jadi dia Lahir pada Abad ke 19 Abad 20 Tapi Ketika dia Lahirnya Kurang dari 20 Maka dia Pasti lahir Tahun 2000 Ke Atas Sehingga Kita tulis Ini Ditambah 2000 Kita Coba Apakah Berhasil Ya Berhasil Ya Nah Terus Data ini Kita Turunkan Ke bawah Sampai Bawah Oh Kelamaan Kalau Gini Jadi Gini Anjak Lebih Enak Kita Turunkan Ke bawah Maka Datanya Akan Jadi Seperti Ini Nah Otomatis Yang Perempuan Tersisir Tersisir Setelah itu Kita gabungkan Tanggal lahirnya Tanggal Lahir Kita gabungkan Tapi Belum Sama Tapi Ini Sudah Sama Karena Formatnya Tahun Bulan Tanggal Kita buat Seperti itu Sama Dengan Kita Cari Tahun Setelah Tahun Kita Kasih Dan Dan Tanda Peti Karena Kita Suruh Main Pakai Tanda Main Tanda Peti Kita Gabungkan Lagi Dan Ambil Di Yang Bulan Terus Dan Lagi Tanda Peti Setrip Tanda Peti Dan Tanggalnya Yang Ini Jadi Otomatis Ini Sudah Menjadi Tanggal Bulan Tahun Jadi Menggabungkan Beberapa Kolom Jadi Satu Dan Kita Bisa Menambahkan Terus Dari Sini Yaudah Kita Turunkan Sampai Sana Bawah Wips Kalau Sudah Turun Kita Copy Kita Masukkan Ke Tanggal Lahir Kenapa Saya Tidak Langsung Kesini Karena Kalau Misalkan Ini Dimasukkan Tanpa Masif Format Ini Rumus Jadi Otomatis Data Yang Di Provinsi Atau Di Aplikasi Tidak Akan Terbaca Jadi Disini Kita Pastikan Tapi Hanya Dengan Value Number Aja Jadi Tidak Ada Berhubungan Dengan Hitungannya Jadi Ini Kalau Misalkan Ini Diop Atau Di Hapus Ini Sudah Tidak Berpengaruh Setelah Itu Tinggal Hapus Yang Ini Aja Selesai Selesai Jadi Ini Tanggal Dari Nick Ini Sudah Selesai Sekian Dari Saya Semoga Ini Bermanfaat Nanti Saya Kasih Link Coba Sendiri Aja Biar Enak Sekian Dari Saya Assalamualaikum Semoga Cepat Mengerjakan Dan Cepat Bisa Kelar Untuk Perangkat Dan Sebagainya Lebih Semangat Terima kasih